Israel mengeklaim telah mendapatkan banyak pencapaian dalam perang pelawan Hamas di jalur Gaza. Menurut Menteri Pertahanan Israel Yov Galan, 60 persen tentara Hamas telah terbunuh atau terluka akibat serangan militer Israel di daerah kantong Palestina itu. Galan juga menyebut bahwa militer Israel telah berhasil membubarkan sebagian besar dari total 25 batalion yang dimiliki sayap bersenjata Hamas pada awal perang. Pernyataan ini disampaikan Galan saat berbicara di hadapan Parlemen Israel dalam rapat pada Rabu 10 Juli 2024. Militer Israel terus melanjutkan perangnya melawan Hamas di jalur Gaza saat upaya terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata sedang berlangsung dengan dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, lebih dari 38.000 orang yang sebagian besar warga sipil tewas akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober 2023. Sementara menurut laporan terbaru yang dirilis jurnalis media Inggris The Lancet, jumlah korban tewas sebenarnya di jalur Gaza mencapai lebih dari 186.000 orang atau lima kali lipat lebih banyak dari data Otoritas Kesehatan Gaza. Angka itu mencapai sekitar 6% dari total populasi jalur Gaza. Perkiraan The Lancet soal jumlah korban tewas di jalur Gaza melampaui 186.000 orang itu didasarkan pada penghitungan bahwa untuk setiap orang yang tewas secara langsung akibat perang, terdapat empat orang lainnya yang akan tewas secara tidak langsung. Terima kasih telah menonton!